Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tau Channel yang shock Karena baru tau Peristiwa 10 November 1945 Menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah bangsa Peristiwa itu memperlihatkan kepada dunia Bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like Subscribe apabila belum pernah Juga tekan tanda loncengnya Dan share ke Nusantara lain Apabila Sok Tau ini berfaedah Tanpa banyak-banyak lagi muka dimah Mari kita lanjut Sebulan setelah memproklamirkan kemerdekaannya Indonesia kembali diguncang berbagai insiden Di Surabaya Belanda mengibarkan bendera negara mereka di Hotel Yamato Insiden ini membuat warga setempat marah Ini karena pada waktu itu Pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya Memberikan informasi kepada rakyat Mengenai makna kemerdekaan Bukan itu saja Pemerintah kali itu juga melakukan sosialisasi Setelah menetapkan bendera merah putih Sebagai bendera nasional Di berbagai daerah Muncul wacana untuk mengibarkan bendera merah putih Surabaya pun tak ketinggalan Masyarakat saat itu ramai mengibarkan bendera di berbagai sudut kota Namun Sekutu yang saat itu memenangkan perang dunia dua Ingin mengambil kendali wilayah jajahan dari Belanda Hal itu membuat tentara Inggris yang tergabung dalam Allied Force Netherlands East Indies Atau AFNI Datang untuk melecuti tentara Jepang Namun Saat itu pihak Inggris juga memiliki misi lain Yaitu membalikan Indonesia ke administrasi pemerintahan Belanda Bahkan Perwakilan Netherlands Indies Civil Administration atau NICA Turut membonceng pihak Inggris Peristiwa ini akhirnya membuat sekelompok orang Belanda Mengibarkan bendera merah putih biru Tanpa persetujuan pemerintah Indonesia di Surabaya Bendera tersebut berkibar di tiang paling atas Hotel Yamato pada malam hari Pagi hari setelah pengibaran tersebut Masyarakat Surabaya yang melihat bendera Belanda sudah berkibar Merasa marah dan murka Mereka menganggap Belanda tidak menghargai usaha dari rakyat Indonesia Yang telah memproklemirkan kemerdekaannya Pengibaran bendera Belanda ini akhirnya membuat para pemuda bersitegang dengan orang-orang Belanda Para pemuda yang diwakili oleh Residen Sudirman yang didampingi Sidik dan Hari Yono kemudian menemui perwakilan Inggris Huitz Flokman serta orang-orang Belanda di sana Pertemuan tersebut bertujuan untuk berunding dan menurunkan bendera yang memicu amarah masyarakat Surabaya Namun Flokman menolak usulan tersebut Dia bahkan juga menolak mengakui kedaulatan Indonesia Segera setelah pertemuan Flokman mengeluarkan pistol yang memicu perkelahian di lobi Hotel Yamato Kala itu Ia tewas dicekik oleh Sidik Adapun Sidik lalu tewas ditembak oleh tentara Belanda Di luar gedung hotel Masa yang datang semakin banyak Mereka mendukung Residen Sudirman membuat inisiatif Agar bendera tersebut diturunkan Residen Sudirman lalu keluar dan mengatakan bahwa perundingan tidak menemui titik temu Yang akhirnya para pemuda yang masih berada di luar gedung hotel Memanjat naik ke atas Dan menurunkan bendera Belanda Setelah itu mereka merobek bagian biru dari bendera tersebut Dan hanya menisihkan dua warna Yaitu merah dan putih Bendera yang telah dirobek tersebut Kemudian dipasang kembali ke puncak tiang Segera setelah bendera kembali terpasang Masyarakat memekikan seruan Merdeka Peristirah ini kemudian menjadi awal dari berbagai pertempuran pertama Antara pihak Indonesia dengan tentara Inggris Peristiwa bersajarah ini pula dipicu oleh tewasnya Brigadir General Malabi Dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur Dalam peperangan itu Malabi tewas terpanggang di lal mobil yang ditempanginya Diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di depan gedung internasional Komandan Angkatan Purang Inggris di Indonesia General Christison menyebut tewasnya Malabi Sebagai salah satu pembunuhan yang kejam Dia mengatakan akan menuntut balas terhadap rakyat Indonesia Dan Surabaya pada khususnya Pucuk pimpinan barisan pemberontak rakyat Indonesia atau BPRI Sutomo atau biasa dipanggil Bung Tomo alias Bung Kecil Mengatakan Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka Dan untuk kita, saudara-saudara Lebih baik kita hancur demur daripada tidak merdeka Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati Dan kita yakin, saudara-saudara Pada akhirnya, pastilah kenanganmu akan jatuh ke tangan kita Sebab Allah selalu berada di tengah yang benar Percayalah, saudara-saudara Tuhan akan melindungi kita sekalian Dia juga melihat Di balik pernyataan Christison yang ingin menurunkan kekuatan militernya secara penuh Untuk menggempur rakyat Indonesia Yang sedang berjuang mempertahan kemerdekaan yang baru diproklamirkannya Terdapat satu muslihat licik Dalam hal ini Pung Tomo teringat perang Jepang melawan China di tahun 1931 Ketika itu, Jepang ingin menguasai Manchuria Dalam pertempuran dengan rakyat Tiongkok itu Opsir Nipom, Nakamura tewas Perwira Jepang, bernama Nakamura pun tewas Tidak terima serdadunya tewas Jepang mengancam akan menuntut balas Mula-mula, perasaan rakyat Jepang untuk menuntut balas yang dikobarkan Lalu dari berbagai penjuru tentara Jepang menyerang dan mencaplok seluruh Mula-mula, perasaan rakyat Jepang selamat menikmati 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 sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati